Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Semoga pada pagi yang cerah ini Kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat tak kurang suatu apapun Amin, amin, Allahumma, amin Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Marilah sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Pada pagi hari ini Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial Dengan materi saluran-saluran mobilitas sosial Tujuan pembelajaran Peserta didik mampu menjelaskan hubungan Antara saluran-saluran mobilitas sosial secara tepat Proses mobilitas sosial dalam masyarakat Membutuhkan saluran-saluran mobilitas sosial Saluran mobilitas sosial merupakan jalan Yang digunakan individu atau kelompok Untuk melakukan perpindahan status sosial Terutama perpindahan status sosial vertikal naik Saluran-saluran mobilitas sosial di sini Terbagi menjadi beberapa bagian 1. Lembaga militer 2. Lembaga politik atau organisasi sosial 3. Lembaga pendidikan 4. Lembaga ekonomi 5. Organisasi profesi 6. Lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan 7. Lembaga keluarga 7. Lembaga keluarga A. Lembaga militer Lembaga militer dan kepolisian dapat dijadikan saluran mobilitas sosial vertikal naik Seseorang yang berhasil menjadi bagian dari lembaga militer dan kepolisian Akan mengalami peningkatan kedudukan sosial Yaitu dari masyarakat biasa menjadi seorang abdi negara Nah, perhatikan contoh di bawah ini Di bawah ini ada contoh lambang atau logo lembaga militer Indonesia Yang pertama yaitu logo atau lambang tentara nasional Indonesia angkatan udara Yang kedua ini Yang kedua ini Gambar atau logo tentara nasional Indonesia angkatan darat Yang ketiga Logo atau lambang tentara nasional Indonesia angkatan laut Yang keempat Yang keempat Logo ataupun lambang polri Polisi Republik Indonesia B. Lembaga politik atau organisasi sosial Melalui organisasi dan lembaga politik Seseorang direkrut untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur pengurus C. Lembaga pendidikan Lembaga pendidikan merupakan saluran mobilitas sosial yang sering digunakan masyarakat Lembaga pendidikan ditempuh melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal D. Lembaga ekonomi Seseorang dengan kemampuan tertentu dapat menggunakan lembaga ekonomi untuk meraih kedudukan tinggi Lembaga ekonomi yang diciptakan sendiri merupakan upaya individu untuk menciptakan peluang atau kegiatan berwira usaha E. Organisasi profesi Organisasi profesi merupakan kumpulan orang dengan profesi yang sama Seseorang yang bergabung dengan organisasi profesi dapat meningkatkan kedudukan atau status sosial dalam masyarakat F. Lembaga keagamaan atau organisasi keagamaan Lembaga agama dapat digunakan untuk melaksanakan mobilitas sosial Dalam lembaga agama terdapat para pemuka agama yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk mengenai ajaran agama Nah, perhatikan contoh di bawah ini ada sebuah gambar di mana para tokoh-tokoh agama saling berjabat tangan berpegangan erat satu dengan yang lainnya Di mana para tokoh-tokoh agama tersebut menginginkan kerjasama dan tidak ada perbedaan antar agama Di mana kita tahu agama yang ada di Indonesia ada enam Agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu G. Lembaga keluarga Lembaga keluarga dapat menjadi saluran mobilitas sosial Seseorang dapat menaikkan kedudukan atau status sosialnya melalui pernikahan atau menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial lebih tinggi Di mana lembaga keluarga itulah yang membentuk kepribadian seorang anak dari awal atau dari dini Nah, itu tadi anak-anak semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini Untuk menutup kegiatan kita pembelajaran ini Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim